Intro Langkah Kementerian Agama menarik buku pendidikan agama Islam di sekolah-sekolah menjadi perbincangan hangat demi memerangi radikalisme kemana terkesan fobia dengan bab kilafah yang menjadi sejarah perjuangan Islam lantas seperti apa buku baru yang akan dibuat pemerintah akankah konten berisi kilafah bakal dihapus sepenuhnya bersama saya Ken Ano inilah cover story 1 buku agama dirombak hapus bab kilafah selamat menikmati Di bawah besutan Fahrul Razi, Kementerian Agama sepertinya tak pernah sepi menuai kontroversi Perang terhadap Faham Radikalisme mendorong Kementerian Agama memilih langkah pintas Salah satunya dengan menarik buku pendidikan agama Islam yang selama ini menjadi acuan mengajar mulai dari sekolah dasar hingga menengah Konten tentang hilafah dalam buku ajar ini dinilai berpotensi menjadi bibit tumbuhnya radikalisme Semua konten yang mengandung muatan-muatan radikal dalam pemahaman bahwa hanya mengakui mereka yang benar sementara yang lain salah yaitu Faham intoleran juga yang mengandung muatan menafikan atau tidak menerima nilai-nilai kesepakatan yang sudah kita akui bersama sebagai pertemuan hidup berbangsa dan penegara yaitu pendiri Pancasila, PNKRI dan BINIKA Tunggalika itu juga bagian dari kategori yang disebut sebagai radikal Inilah salah satu buku pendidikan agama Islam berisi materi khilafah yang sempat menggegerkan Kementerian Agama Buku ini menjelaskan khilafah adalah bentuk pemerintahan yang telah dicontohkan pada masa Nabi Muhammad SAW dan dilanjutkan di masa Khilafah Ur Rashidin Bab khilafah dalam buku ini menguraikan pula soal sejarah khilafah, dasar khilafah, tujuan khilafah hingga pemilihan khilafah Buku ini merupakan materi ajar untuk Madrasah Aliyah kelas 12 Kalimat khilafah itu kan tidak selalu dimaknai atau tidak selalu dapat dimaknai sebagai makna yang bersifat mengarah kepada terorisme atau radikalisme Tetapi lebih cenderung itu merupakan konsumsi politik sehingga dilempar ke publik dan dijadikan sebagai satu sarana untuk mengepuk orang-orang atau orang-orang yang punya pendapat, pemikiran yang mengkritik terhadap penguasa Harus difahami khilafah sebagai sebuah sejarah peradaban Islam Saya kira itu iya Tapi ketika kemudian faham khilafah itu dipaksakan menjadi satu faham iduluhi yang di Indonesia Itu yang kemudian kita tolak Nah saya menangkap Pak Menteri ini melihat, mengetepretasikan Oh ini kurikulum ini bisa punya karakter doktrin atau cenderung membangun pemahaman Yang membuat orang misalnya atau siswa punya pemikiran yang kemudian memicu dia untuk melakukan aksi-aksi kekerasan Faham khilafah selama ini memang dituding sebagai ancaman serius terhadap keutuhan NKRI Ajaran ini pun dinilai mengakar hingga ke sekolah-sekolah melalui buku pendidikan agama Islam Inilah dalih Kementerian Agama untuk menarik buku agama di sekolah dan menggantinya dengan yang baru Isunya bahwa akan dilakukan perombakan pemata pelajaran agama Islam itu sebanyak 155 judul itu Karena isu radikal dinilai khilafah Khilafah itu memang bagian dari sejarah umat Islam Orang boleh aja mempelajari sejarah kan Tapi kita bisa juga mengatakan ya itu masa lalu Sekarang kita menjalankan demokrasi dan demokrasi itu yang penting dihadirkan itu ada keadilan di situ Ada kejujuran, ada kebenaran Nilai-nilai itu boleh kita sampaikan Sekarang ini kita berada di era demokrasi Dimana yang berkuasa itu berdaulat itu rakyat Kementerian Agama punya asumsi bahwa Salah satu aspek yang mendorong pada kesenderungan untuk radikal itu juga konten peperang Islam perang Nah itu kita tahu Kementerian Agama akan mengganti ya Menghapus konten Islam Peperangan dalam Islam itu karena itu lebih Membawa siswa ya Guru kepada Islam yang keras, yang kasar Diganti menampilkan Islam yang penuh kasih sayang Islam yang toleran Buku pelajaran agama itu sama dengan buku-buku pelajaran kurikulum 2013 lainnya Itu disusun dalam suasana yang serba terkesal Dan tidak melibatkan banyak ahli Sehingga kalau sekarang dirasakan perlu direvisi Saya kira itu hal yang lumrah Apapun wujudnya Radikalisme dan intoleransi Namun bila sebentar-sebentar mengapungkan dua isu itu Demi dalih keluarnya sebuah kebijakan juga bisa memancing tanya Sebab pendidikan agama Islam tak hanya terpaku pada persoalan khilafah Namun bagaimana meningkatkan kualitas umat Nah kalau sekarang pemerintah sangat kritis terhadap konten pelajaran agama Yang harus dilihat Apakah selama ini memang pemerintah salah menetapkan apa namanya konten-konten tersebut Tak ada gading yang tak retak Revisi materi ajar sebenarnya hal wajar Namun langkah menteri agama merobak buku pelajaran pendidikan agama Islam Justru memantik polemik Padahal selama ini penyusunan materi itu Umumnya mengacu pada ketentuan kementerian agama Latas apa yang keliru Fahrul Razi Berpacu dengan waktu Begitupun para pengarang buku pelajaran agama Islam Desember nanti Perbaikan lebih dari 150 buku pelajaran agama Islam Yang saat ini sedang dilakukan Harus sudah rampung Targetnya Pertahun ajaran baru 2020 Buku edisi revisi itu Sudah akan menggantikan buku pelajaran agama Islam yang saat ini berada Sekolah dalam hal ini tidak pernah berbicara hal-hal yang berbau politik Yang disampaikan oleh sekolah terkait dengan pelajaran agama Islam Khilafah ini adalah aspek sejarahnya Kalau kita tiba-tiba sekarang kita ingin merombak istilah-istilah atau mungkin sistem yang pernah terjadi dalam sejarah Ya apakah kemudian sejarah itu siapa yang bisa menutup sejarah itu Insya Allah ini kan akan divinalisasi Desember Setelah itu ada sedikit waktu dibutuhkan untuk ditasvi Diteliti, dibaca oleh teman-teman di Litbang yang sudah di Yang menjadi tupoksinya Tapi buku ini akan digunakan pada Juni tahun 2020 Nanti publik juga bisa berpartisipasi, memberi masukan, saran, kritikan terhadap buku itu Jadi buku agama di sekolah SD sampai SMA Dan buku agama yang ada di madrasa dari MI sampai Aliyah Ya jumlahnya lebih banyak karena pelajaran agamanya lebih banyak Langkah Menteri Agama merevisi lebih dari 150 buku pelajaran Islam terlanjur pengundang Rio Selama inipun penyusunan buku-buku pendidikan agama Islam yang jamak beredar Umumnya mengacu pada ketentuan kementerian agama Tujuannya agar ada keselarasan antara visi pemerintah dengan dunia pendidikan Tapi mengapa pemerintah seolah baru tersadar muatan radikal menyelinap ke dalam mata ajar Dan harus cepat-cepat dibersihkan? Sekolah-sekolah juga menggunakan buku-buku yang sudah diverifikasi ya Kayak saya yang menggunakan menulis buku ini berdasarkan kurikulum yang memang sudah diterbitkan oleh Kementerian Agama Jadi tidak ada yang menyimpang Nah kalau sekarang pemerintah sangat kritis terhadap konten pelajaran agama yang harus dilihat Apakah selama ini memang pemerintah salah menetapkan konten-konten tersebut? Dan ini sudah berjalan selama sekian tahun Kementerian Agama sudah mengeluarkan buku Islam Rahmatanul Alamin Dan di 2019 ini mereka mengeluarkan buku Moderasi Beragama Nah jadi dalam hal ini saya bisa paham secara pandang atau posisi menteri agama Dengan semangatnya ingin membahas bahasanya radikalisme Nah tapi tetap dia harus argumentasinya itu harus kuat Nggak nanti bikin statement apa lagi Parsia rame satu minggu terus hilang Bikin lagi minggu depannya gitu loh Jadi hebohnya aja akhirnya yang dilihat publik Tapi tidak membangun solusi juga Karena dia tidak menghadirkan satu tawaran narasi konkret tentang pendidikan agama itu gitu Moderasi agama Itulah konsep perbaikan yang diserukan pemerintah terhadap materi ajar pendidikan agama Islam di sekolah-sekolah Mau tak mau penyusunan buku pendidikan agama Islam pun dituntut memperhatikan sejumlah aspek penting anak didik sebagai makhluk individu maupun sosial Harapannya ke depan pendidikan agama Islam di sekolah tak cukup sekedar mencetak anak didik pintar Tapi juga berkarakter agar dapat mewarnai perkembangan zaman Sebetulnya Islam itu menurut saya agama yang sudah sangat muderat Dan agama ini penaman Islam itu sendiri itu berarti agama yang sikap tunduk patuh hanya kepada Allah SWT Jadi kita tidak mempersoalkan perbedaan antar sesama kita Dulu Rasulullah ketika di Madinah itu hidup berdampingan dengan orang-orang Yahudi, orang Nasrani Itu sudah sikap Islam yang sangat moderat Agama itu diajarkan bukan hanya untuk dihafal, bukan untuk diketahui Anak-anak disuruh menghafal memahami agamanya Bukan hanya sekedar sampai pada level pemahaman dan pengetahuan saja Di samping membentuk pribadi yang sole Juga membentuk karakter kepribadian yang memiliki kesalahan sosial Memahami realitas Indonesia yang multikultural Satu bulan menjabat, Menteri Agama terkesan masih asik berkutat dengan isu radikalisme dan intoleransi Padahal di luar itu sejumlah PR besar menanti sentuhan Sang Menteri untuk diselesaikan Terlalu dini, Menteri Agama ingin merubah kurikul dan ini kan pesanan orang luar Di balik perombakan materi ajar, terselip tanya Benarkah penyebaran radikalisme dimulai dari buku pendidikan agama Islam? Siapa sebenarnya yang menyelipkan isi radikalisme itu? Berdalih mencegah penyebaran khilafah, radikalisme dan intoleransi Kementerian Agama terus berbenah dengan mengganti buku pendidikan agama Islam di seluruh Indonesia Sebelumnya, Fahrul Razi juga pernah mempersoalkan celana cingkrang dan cadar karena dianggap radikal Sikap Menteri Agama yang bencar membidik radikal seakan tengah bergelut dengan Islamfobia Menteri Agama belum terlalu bijak ya Belum terlalu arif untuk bisa memandang radikalisme secara utuh Tahunya agama, jadi pikiran-pikiran itu hanya pandang, cara pandang agama itu hanya Islam gitu loh Padahal yang diurus itu ke agama-agama lain juga banyak Nah, oleh karena itu menurut saya terlalu dini Menteri Agama ingin merubah kurikulum Dan ini kan pesanan orang luar Bukan agenda resmi negara Republik Indonesia Dulu kan George Bush bicara dengan PBNU Kemudian gak datang di Bogor, di Bali Kan hukuman maaf adat semua pada nolak gitu Muhammadiyah NU nolak Kalau saya tidak menganggap berlebihan justru itu perlu dilakukan oleh pemerintah Karena Islam memiliki banyak wajah Dan yang perlu disebarkan adalah Islam yang penuh cinta, penuh damai, penuh toleran Dan jangan lupa kita punya banyak budaya, kekayaan budaya Yang isinya adalah gotong royong, saling membantu, meskipun berbeda agama Isi materi pembelajaran memang menjadi hak prerogatif Kementerian Agama Namun Kementerian Agama juga harus melakukan kajian secara transparan Untuk melihat isi materi pembelajaran mana yang dinilai baik Benarkah penyebaran radikalisme dan intoleransi dapat tersebar melalui mata pelajaran? Tetapi lebih cenderung itu merupakan konsumsi politik Sehingga dilempar ke publik Dan dijadikan sebagai satu sarana untuk mengebuk Orang-orang Orang-orang yang punya pendapat, pemikiran yang mengkritik terhadap penguasa Apa yang salah pada sistem kehalifahan yang pernah terjadi dalam sejarah? Kalau misalnya dalam sejarah itu pernah ada sistem nubuah, sistem kenabian Kemudian setelah nubuah itu selesai dengan wafatnya nabi Kemudian ada sistem khilafah Karena khalifah itu ada seorang yang menggantikan kepemimpinan Rasulullah Apa kita bisa menyoal sistem itu? Sistem khilafah itu adalah fakta sejarah Dan itu tidak bisa diubah oleh siapapun Nubuah itu fakta sejarah Kenabian itu fakta sejarah Itu tidak bisa diperbaiki oleh siapapun Pembahasan isu radikalisme terus digencarkan pemerintah Sebagai kementerian pun mengeluarkan pernyataan terkait radikalisme Sebelum mengangkat isu ke publik Terlebih dahulu pemerintah harus melakukan kajian dengan lebih tenang dan arif Nah oleh karena itu Mestinya Menteri Agama ajak bicara dong Maju nama Indonesia Ajak dong EPBNU yang punya tradisi pesantren yang begitu lama Begitu panjang Sebelum usia kemerdekaan Republik Indonesia Ajak bicara dong Muhammadiyah Yang punya pengalaman banyak dalam mesin kurikulum Kaitan dengan sekolah umum Ajak dong Persis yang punya pesantren yang cukup banyak Ada Al-Wasliya, ada Matlau Anwar Itu semua Al-Irsyad Itu semua kan harus diajak bicara Supaya menentukan kurikulum itu Tidak sepihak Revisi terhadap sebuah karya itu hal yang wajar Karena karya itu tidak akan pernah mencapai titik puncak kesempurnaannya Karena itu karya-karya kita pun juga setiap tahun kita selalu revisi Saya gak ada masalah dengan revisi buku Silahkan aja Mau dirombak silahkan aja Cuma yang dirombak adalah hal yang keliru Atau hal yang tidak faktual Nah kalau sejarah apa yang tidak faktual ketika kita berbijakan sistem kekhilifahan yang pernah terjadi setelah zaman Rasulullah Sikap getol pemerintah dalam memerangi radikalisme membuat publik bertanya-tanya Ada apa gerangan sebab agama hadir untuk memanusiakan manusia bukan memerangi sesama umat But all we do is eliminate our future Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!